Mishila memang dari kemarin beberapa lembaga resmi sudah mengeluarkan hasil quick count yaitu salah satunya dari Saiful Mujani Research and Consultant yaitu menempatkan Ahok Jarot dan Ani Sandi bisa lolos ke putaran kedua namun memang hasil tersebut masih belum bisa kita gunakan karena kita masih menunggu hasil resmi dari KPU DKI Jakarta nah di belakang saya ini adalah tempat proses penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta nah disini ada tiga proses, ada tiga tahapan tahapan pertama yaitu di sebelah kanan saya dimana nanti para petugas dari KPU DKI Jakarta akan menyortir atau meneliti apakah formulir C1 yaitu hasil suara dari masyarakat sudah sesuai TPSnya sudah sesuai kecamatan maupun kelurahan kemudian nanti di tahap kedua yaitu nanti para anggota KPU DKI Jakarta ini akan men-scan formulir C1 tersebut kemudian nanti masuk ke tahapan ketiga baru masuk ke sistem yaitu sistem situng sistem informasi penghitungan suara nah sebenarnya untuk mengetahui bagaimana proses penghitungan suara saat ini saya sudah bersama dengan ketua KPU DKI Jakarta yaitu Bapak Sumarno ya selamat pagi Pak ya Pak sebenarnya sejauh ini sudah sampai mana sih Pak proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta ya sebenarnya penghitungan suara itu yang resmi dilakukan secara manual dan bercinjang ya Mbak ya kemarin penghitungan suara sudah dilakukan di TPS dan kemudian setelah selesai seluruh dokumen itu dimasukkan ke dalam kutak suara dan kemudian dikirim ke kecamatan nah hari ini mulai dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Februari nanti begitu sudah selesai di kecamatan nanti dilakukan rekap di tingkat kota tanggal 22 sampai dengan 25 Februari kemudian setelah direkap di tingkat kota selesai akan dilakukan rekap di tingkat provinsi mulai tanggal 25 sampai tanggal 27 baru setelah tanggal 27 itulah KPU Provinsi akan menetapkan hasilnya dan kemudian akan memutuskan apakah Pilkada 2017 itu dilakukan dalam satu putaran ataukah dua putaran kalau ada calon yang memperoleh suara lebih dari 50% maka dipastikan hanya berlangsung satu putaran oke baik Pak namun memang Pak apakah sebenarnya sistem situng ini sudah akurasinya sudah sama persis dengan penghitungan secara manual Pak? kemungkinan ada perbedaan bisa saja kalau misalnya ada kesalahan dalam pengisian diformulir oleh petugas di KPPS karena kalau ada kesalahan pengisian di sistem situng itu kita tidak lakukan koreksi ini akan di upload apa adanya biar masyarakat juga mengetahui ini kesalahannya disini nanti perbaikan terhadap kesalahan itu dilakukan melalui rapat pelinu yang melibatkan saksi pasangan calon melibatkan pengawas di tingkat kecamatan disitulah dilakukan perbaikan kalau sampai ketemu hasilnya kalau perlu di cross check dengan C1 planonya kalau perlu juga di check dengan surat suaranya oleh karena itu ini tentu saja tidak akan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh para petugas operator kalau sistem situng ini rencananya hasil selesai selesai targetnya kapan Pak? kami menargetkan hari ini selesai gitu muka-muka semua data C1 dari seluruh TPS sudah bisa masuk dan hari ini kita sudah mengetahui sejauh mana bertanya gitu terima kasih Pak dan memang sistem situng ini tidak bisa dijadikan data resmi karena nanti data resmi masih menunggu hasil secara manual namun perbedaannya memang tidak terlalu jauh nah proses penghitungan suara memang masih belum bekerja secara maksimal untuk hari ini karena berdasarkan informasi yang kami dapat para petugas KPU DKI Jakarta ini sudah bekerja hingga pukul 4 pagi dini hari tadi dan ini rencananya baru dimulai pada pukul 11 nanti nah memang nanti untuk rekapitulasi data secara manual dimana dimulai dari hari ini tanggal 16 Februari dan nanti akan melalui proses panjang yaitu dari kecamatan, kabupaten dan nanti tingkat provinsi dan untuk mengetahui hasil resminya nanti kita bisa menunggu pada tanggal 27 Februari mendatang terima kasih telah menonton!